Bupati Sambas Satono didampingi sekretaris daerah Kabupaten Sambas Ferry Madagaskar memantau langsung tempat pemutahan suara pada pemilihan Kepala Desa Serentak Sabtu 15 Oktober di Kabupaten Sambas. Satono mengatakan siapapun yang terpilih dalam pilkade serentak di Kabupaten Sambas itulah putra-putri terbaik pilihan masyarakat. Untuk itu, Bupati mengajak masyarakat untuk mendukung siapapun yang menang dalam pilkade serentak 2022. demi percepatan pembangunan di Kabupaten Sambas. Mudah-mudahan Pesta Demokrasi BKD Serentak Kabupaten Sambas pada tahun 2022 ini berjalan sesuai dengan harapan kita semua. Siapapun terpilih, itulah putra-putri terbaik dari Kabupaten Sambas. Saya minta kepada semua komponen masyarakat, seluruh stakeholder, saling bahu-bahu membantu menjaga kemungkinan pertama, dukung yang menang. Terpilih, dukung semua. Demi percepatan pembangunan di kampung halaman, di desa, di berangkat percepatan di Sambas perkemajuan. Pemantauan proses pembangunan suara pilkade serentak 2022 di Kabupaten Sambas tersebut dimulai dari Kejamatan Tebas, Kejamatan Semparuk, Kejamatan Pemangkat, dan terakhir di Kejamatan Selakau. CSMTV madahkannya.